Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya sehat jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkait sejalan nyamin ya rabbal amin baik teman-teman to the point aja kali ini kita coba bahas lagi untuk core ya dimana core ini sudah terskalabilitaskan ke depan jangka panjang dan ini luar biasa kita harus melihat juga powernya ya jadi bukan hanya bercore skabilitas jangka panjang dan sebagainya tapi powernya kita gak mengetahui sejauh madan dan sekekuatannya seperti apa ya jadi ini adalah gambaran dasar daripada power ya atau kekuatan core ini ke depan dimana kita sebagai holder atau penambang inti di awal ini mampu melihat masa depan bagaimana langkah kita apakah kita nanti nah makanya ini berhubungan juga dengan delegasi apakah kita nanti mau mendelegasikan apakah kita nanti mau menahan coin kita ya apa mau mentredingkan atau bagaimana jadi kita bisa mengukur atau melihat ke depan perkembangan coin coin ini seperti apa ya apa kenaikannya seperti apa ya pengaruh pengaruh dari polatilitas seperti apa nah baik untuk tahap awal ini kita lihat langsung saja ini dari iso holder saya lihat ini adalah salah satu zone atau platform dimana para investor bisa masuk melalui iso holder ini dan disini ada cordau teman-teman ya ada cordau nah disini teman-teman apa para investor besar mungkin bisa melalui ini ya informasi promosinya disini sudah ada cordau akhirnya mereka mempelajari dan mereka ketika mereka punya aset why not nah ketika memang tersekalakan terlihat ke depan satu core akan di atas 10 ribu mereka saat posisi di 5 ribu mereka ada dana mereka beli why not seperti itu ya oke ini untuk iso holder memang sudah tertera untuk cordau dan mudah-mudahan banyak investor yang tertarik dengan projek cordau ini dan itu akan membentuk likuiditas yang sangat luar biasa oke kita lanjutkan ini dari akun cordau teman-teman ya dari a cordau memberikan ucapan terima kasih kepada salah satu pengembang ya salah satu pengembang yaitu nether.deso atau didi ya nah ini nether.deso kongret sudah amazing core dia mengatakan bahwa selamat katanya yang luar biasa kepada cordau tim cordau yang sudah meluncurkan ya luar biasa mynet ya dan terlihat ke depan mungkin deso katanya akan menjadi partner ya partner daripada cordau itu sendiri makanya cordau mengucapkan terima kasih nah ini nether.deso dia sebagai deso protokol ya penermu dari deso protokol basis protokol kemudian basis protokol protokol X Google Deso apa ini Deso Group jadi banyak ya dia memang pengembang artinya dia memang seorang ahli IT yang fokus daripada melakukan pengembangan platform-platform di dunia cryptocurrency oke kita lanjut apa sebetulnya kekuatan daripada cordau ini siapa saja yang sudah bergabung siapa saja yang sudah memiliki kontribusi dan siap bekerjasama dengan cordau banyak sekali kita lihat satu-satu yang pertama ini max global memang sudah ya kita lihat di segi apa namanya utility eksternalnya saja ini saya kumpulkan beberapa informasi max global memang sudah oke ya disini sudah mempromosikan artinya sudah siap bersama cordau kemudian ada lagi di finex global digi finex ya digi finex global dia juga sudah siap dan akan melisting daripada cordau kemudian ini dari get.io nah ini juga cordau mencuitkan bahwa disini sudah ada komitmen katanya ya gitu dengan cordau artinya get.io nanti sudah siap akan melisting daripada cordau ya akan mensupport dan mungkin saat ini sudah ya karena ini informasinya per satu hari yang lalu eh dua hari yang lalu ini dua hari yang lalu dan mungkin saat ini apakah sudah atau belum ya nanti lihat aja di get.io atau di beberapa exchanger teman-teman kalau yang ada core berarti memang mereka sudah oke lah sudah siap kita bisa menggunakan exchanger manapun kemudian selanjutnya dari okx ya okx sudah melisting luar biasa teman-teman bisa cek disana kemudian cordau juga disini mencuitkan dari polonix ya polonix karena memang disini ini sudah listing ya cordau juga di polonix exchanger luar biasa kemudian ada lagi selanjutnya ini dari bitmart exchange ya bitmart exchange juga sama ini banyak sekali teman-teman dan ini exchange-exchange ini exchange yang tentunya punya nama ya artinya di dunia kripto memang banyak exchanger dan dimana exchanger itu sendiri ketika mereka punya komunitas dari exchanger itu sendiri yang tidak sedikit tentunya itu menjadi bahan apa namanya bahan pertimbangan untuk yang penambang baru mau memilih mana exchanger nanti walaupun banyak kita nanti pilih tetap pakai satu atau dua saja ya kita lihat nanti mana yang kira-kira lebih enak digunakan ya lebih mudah dipahami ya nanti karena banyak ya termasuk juga lokal mungkin tidak menutup kemungkinan indodak yang paling dulu atau nanti ketika finance nah itu otomatis di toko kripto ada ya itu untuk lokal nah ini untuk luar aja dulu karena lokal belum ya belum ada informasi oke selanjutnya ini dari apa namanya kordau sendiri eh bukan sorry ini dari ini ya dari akun akun penambang katanya ini sangat gembira memberi apa pemberitahuan sangat mengembirakan segera akan bergabung kordau ini untuk binance ya binance gabung dengan kordau ya mudah-mudahan jadi artinya ketika memang pertukaran terjadi di binance dimana pertukaran teratas binance itu ya teratas di dunia ya salah satunya ini binance ya mudah-mudahan ini terjadi dan kita akan lebih dipermudah lagi karena binance ini termasuk salah satu exchanger yang aman ya oke kemudian dari bitcoin 3 dimana bitcoin 3 ini menjadi salah satu token yang ikut di blockchain nya kord ya dimana ketika token ini menjadikan salah satu token airdrop pada project yang kedua kord ya teman-teman bisa lihat jadi yang tcbb ya eh ya tcb ya tcb yang kedua yang gambarnya logonya seperti ini ini teman-teman bisa lihat pertukaran bitcoin 3 web 3 sekarang kornet kord telah terdaftar ya jadi nanti ada beberapa sesi sebetulnya sudah buat apa namanya video untuk transaksi dengan bitcoin 3 tapi ya sudah itu next lah nanti kalau memang sudah clear semua barulah kita betul-betul tutorial dan ininya ya tapi kalau sekarang kan belum oke kita lanjut ini dari bitcoin 3 luar biasa banyak banget ya teman-teman ya kemudian dari bitforex ya ini bitforex juga sama ya akan mensupport katanya korda ORG dan ekosistemnya ini apa namanya akan melisting luar biasa ngeri ya oke kita lanjut dari atlantis exchange ya disini juga ada atlantis exchange juga sama melisting daripada kordao ya korkoin ngeri ya oke kita lanjut ini core is very scale core is very available inti sangat langka inti sangat berharga ya memang betul jadi ada beberapa teknik ada beberapa trik yang dilakukan developer selain dari para daripada kita mendelegasikan coin kita staking kemudian ada juga IDO yang dilakukan ya setelah pasca daripada minet ya tapi untuk ICO nya tetap ada kemarin di awal mungkin sebelum minet itu untuk para investor yang tadi di awal di utarakan namun IDO ini pasca minet mungkin investor juga ketika melihat power daripada projek ini kemungkinan akan semakin semakin dan semakin banyak ini yang yang menurut saya akan semakin langka dan saya makin mengerikan mengerikan untuk harganya tinggi ini bikin ngeri oke lah kita lanjut ini dari bitru ya bitru juga sama melisting kordau waduh makin rose banyak luar biasa ini LFG swap ini juga sama pengembang daripada swap ETH ini untuk apa namanya swapping daripada ETH ya developer luar biasa ngeri ya deploying katanya deploying fully fitur LFG swap and LFG token on the next game blockchain ini pemindahan secara full secara menyeluruh ya fitur fitur secara menyeluruh ya pertukaran LFG token kepada blockchain nya core uh ngeri ya luar biasa oke kita lanjut ini dari BTCS ya akun BTCS bukan akun resmi ini konten pendidikan tentang core katanya crypto mining tidak dapat dilakukan dengan ponsel itu sebabnya core daum mengatakan itu metode air drop inovatif Anda mendapatkan core sebagai hadiah untuk melakukan tugas dasar seperti mengatuk terima core di aplikasi Satoshi ya artinya memang pada prinsipnya ya crypto mining ini pemahaman daripada BTCS yang akun ini yang kita bacakan bahwa tidak dapat dilakukan dengan ponsel untuk mining kalau untuk proof of work yang kita tahu bahwa proof of work itu memang tidak bisa dari ponsel mereka harus piano minimal dan artinya menggunakan mesin rig ya dimana itu bermodalkan besar seperti itu jadi bagaimana mensiasatinya ya dirubahlah metodenya dan tipenya menjadi sebuah token dulu tapi tetap alhasil terakhir ketika sudah mainnet karena bloknya sendiri atau mati jadi coin artinya core daum ini merupakan sebuah coin namun pada prinsipnya ketika di awal itu didesain untuk mudah untuk mudah di apa namanya diaplikasikan ke handphone ini untuk pemahaman dari BTCS diaplikasikan ke handphone maka metodenya berupakan sebuah token ya berupakan sebuah sebuah apa namanya airdrop ya token airdrop yang tidak perlu menggunakan mining langsung real coin gitu jadi nanti real coinnya masih di sana dan kita akan mengklaim kita hanya mengklaim aja nah ketika nanti coin asli sudah masuk metamask ya itulah coin kita yang asli gitu kalau sekarang baru angka-angka saja di aplikasi nanti tinggal diklaim jadi itu bukan berupa coin nah di di apa namanya diakalin seperti itu namun beda dengan kita berbicara masalah painetwork painetwork juga nanti kalau painetwork itu yang terdistribusi itu sudah real coin ya intinya begitu kalau untuk painetwork memang sudah didesain itu penambangan menggunakan device handphone ya itu beda beda teknologi oke kita lanjut dari cordau sendiri ini yang terbaru you are builder apakah kamu seorang pengembang katanya ya gitu atau pembangun ikuti akun deb baru kami untuk berita dan pengumuman terbaru untuk membangun di core jadi artinya ini bagi pengembang siapapun itu semakin banyak utilitas eksternal silahkan yuk masuk ke blockchain nya core karena ini dengan penawaran teknologi yang penggabungan antara bitcoin dan eth luar biasa ngeri semakin banyak pengembang masuk semakin sedikit coin dan maka akan semakin high value ngeri oke nah ini juga ada akun akun khusus pengembang akun twitter khusus pengembang namanya cordau underscore deb nah ini bagi para pengembang silahkan ini baru membuat saja sudah 6 ribu pengikut nyari ya luar biasa nah jadi bagi teman-teman yang suka mengembangkan aplikasi-aplikasi yang ingin menggunakan core blockchain silahkan ada di sini formnya form pendaptaran tinggal mengisi saja di akun resminya cordau underscore deb oke teman-teman oke selanjutnya jadi untuk cordau ini untuk cordau ini dia menggunakan protokol yang namanya openx dimana untuk point network itu menggunakan stellar stellar consensus protokol scp nah salah satunya protokol yang digunakan nah untuk cordau ini menggunakan protokol openx dimana openx ini mencoba untuk merevolusi protokol perdagangan ya disini juga nah ini perdagangan cepat aman dan transparan di seluruh blockchain core katanya begitu jadi ada protokolnya jadi luar biasa ya teman-teman ya ini saya hanya memberikan bukti gambaran saja bahwa ada beberapa power kekuatan pendukung lagi-lagi kekuatan pendukung dan fondasi untuk proyek ini proyek ini ya coin kita coin core ini bersekalakan betul-betul dengan power yang luar biasa gitu ya jadi jelas ya ini bagi pengembang silahkan kemudian ada beberapa eksternya semakin hari semakin akan bertambah utilitas seperti biasa termasuk juga yang kita tahu ya proyek planet juga sama jadi kedua proyek ini terus utilitas mau ikut yang mana silahkan bebas karena memang ini lebih kepada open source digunakan oleh siapapun ya begitu dengan tentunya aturan-aturan daripada pengembang itu sendiri yang memiliki peraturan dan protokol yang berbeda-beda oke itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada salah-salah kata ini hanya untuk menambah informasi saja bahwa berbanggalah kita sebagai tim inti daripada holder pertama core ya core chain ini mudah-mudahan dengan adanya walaupun coin kita tidak banyak tapi kita tetap harus bersyukur berada dalam komunitas yang memang ini baru mulai terlebih juga jangka panjang disekalakannya luar biasa ya oke itu saja teman-teman mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada salah-salah kata wabila tepik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh